Sejumlah kajian dan strategi untuk memutus persebaran mata rantai virus COVID-19 di Kabupaten Pati terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Kajian protokol kesehatan di pasar pada titik untuk segera direalisasikan, luar wilayah pasar dan letak geografisnya cukup menjadi perhatian dan perlu dikaji dengan pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Saat melaksanakan rakor sekaligus evaluasi penanganan COVID-19 melalui video telekonferensi di Ruang Padi Komen Center Sedapa di Rabu Pagi. Bupati Haryanto mengisaratkan untuk jalan menuju Pasar Rokuangsan ditutup sementara. Sehingga pedagang untuk sementara waktu bisa menggunakan jalan tersebut untuk memenuhi protokol kesehatan di pasar, terutama physical distancing atau jaga jarak, menghindari kerumunan orang. Dengan demikian, masyarakat yang akan melintas di depan Pasar Rokuangsan bisa memutar alurnya. Sementara untuk di Pasar Puri baru, peralatan pasar yang cukup besar bisa dimanfaatkan bagi para pedagang untuk berjualan dengan tetap mengatur jaga jaraknya. Tempat-tempat sementara waktu, seperti Pasar Rokuangsan itu kan misalnya dialihkan jalannya, mungkin jalannya ditutup, nanti bisa dipakai jualan di jalan sementara besok kita setelah COVID-19 ditetipkan. Misalnya jalan di Pasar Puri itu juga ada, alamannya kan lewas, nanti juga bisa diatur. Itu satu contoh. Mungkin juga yang lain nanti diperhatikan. Tidak hanya jaga jarak, pemerintah Kabupaten Padi juga akan menyiapkan tempat cuci tangan bagi masyarakat yang akan berbelanja di pasar tersebut. Tidak hanya jaga jarak, pemerintah Kabupaten Padi juga akan menyiapkan tempat cuci tangan bagi masyarakat yang akan berbelanja di pasar tersebut. Sehingga kebersihan tetap menjadi prioritas dalam kesempatan ini. Orang nomor satu di PMK Padi ini meminta kepada masyarakat untuk keluar rumah tetap menggunakan masker. Tim Liputan, Cahaya TV